Masuk di hadith yang bagian-bagian akhirnya, hadith kelima, ke enam, tentang kejujuran atau kebenaran. Walal musennifu rahimahullah ta'ala An-abi Hurayrata radiyallahu anhu dari Abu Hurayrata radiyallahu anhu Ia mengatakan Walal Rasulullah s.a.w bersabda Berperang seorang nabi dari para nabi s.a.w Semoga rahmat-rahmat yang agung dan kesejahteraan Allah Tenantiasa dicurahkan kepada mereka Lalu nabi itu mengatakan kepada kaumnya Jangan ada seorang yang mengikutiku Padahal dia memiliki seorang Ini kalau diterima secara ini ya Secara harfiah Sekali-kali tidak boleh mengikutiku Seorang lelaki yang memiliki kehormatan istrinya Dan dia ingin membangunnya dengannya Maksudnya ia ingin Dan dia belum melaksanakan itu Bahasanya halus Tidak boleh ada seorang mengikutiku Yang dia memiliki kehormatan istrinya Dan dia ingin membangun dengan kehormatan istrinya itu Tapi belum dilaksanakan Dia punya istri Ingin memenuhi hajatnya Tapi belum terpenuhi Tidak boleh ikut Dan tidak juga boleh ikut siapapun orangnya Bana buyutan yang membangun rumah-rumah Yang belum dibangun atapnya Atapnya belum dibangun Dan tidak pula seorang yang telah membeli kambing Menunggu kelahiran anak-anaknya Orang punya kambing Punya onta Sedang bunting Bentar lagi mau melahirkan Jangan ikut perang Jadi berapa macam yang tidak boleh ikut? Tiga Orang yang ingin Memenuhi hajatnya dengan istrinya Tapi dia belum melakukannya Ya tidak boleh ikut Ya udah tinggal di rumah saja Ya penuhi hajat dirinya dan istrinya itu Yang kedua adalah orang yang membangun rumah Rumahnya masih butuh biaya Ya sampai rumah itu sempurna Sudah dikasih atap Kalau sudah dikasih atap boleh ikut Belum tidak boleh Yang ketiga orang punya binatang piaraan Punya binatang ternak Yang sebentar lagi akan melahirkan Karena dia harus urus itu Ya kambing onta itu harus diurus Ya Lalu Nabi itu berperang Lalu ia mendekati Satu Desa Begitu dia datang Kepada satu desa itu Waktu solat asar atau mendekati Itu datang Sebentar lagi Masuk waktu asar Lalu dia berkata kepada matahari Inna kimakim ma'murotun wana ma'mur Sesungguhnya kamu hai matahari Diperintah oleh Allah Aku juga diperintah Diperintah untuk berjihad Kalau matahari diperintah untuk terbenam Aku juga diperintah untuk berjihad Kita semuanya diperintah Sampai akhirnya Allah menangkan dia Sampai akhirnya Allah menangkan atasnya Lalu ia mengumpulkan ghanimah Pampasan perang Lalu datanglah api Untuk melalap Harta pampasan perang itu Ternyata api tidak mau melalapnya Sesungguhnya Di antara kalian ini ada yang khiamat Menyembunyikan pampasan perang Makanlah dari setiap kabilah itu Ada orang yang berbaat kepadaku Lalu tangan seseorang Menyentuh Tangan sang nabi itu Lalu beliau katakan Di antara kalian ini masih ada yang khiamat Makanlah kabilahmu Tidak cukup satu orang Satu kabilah Lalu bersentuhanlah tangan dua orang Atau tiga orang dengan tangan sang nabi itu Fakol lalu nabi mengatakan Fiku meluhulun Pada kalian itu masih ada khiamat Faya'u biroksin Lalu mereka datang membawa Satu kepala mitra Raksi bakaratin Seperti kepala sapi Minad dahabi berupa emas Jadi Begitu ya Zaman sebelum Rasul Sallallahu alaihi wasallam Harta pampasan perang itu Tidak alat Jadi bagaimana untuk membuktikan Bahwa peperangan mereka diterima oleh Allah Pampasan perangnya Diletakkan di lapangan Menunggu api datang Melalapnya Begitu tidak dilalap Nabi curiga Ah ini ada yang khiamat ini Ini ada yang menyembunyikan pampasan perang Setiap kabilah Setiap kabilah Harus Berbayat Bersumpah kepadaku Bahwa dia tidak Tidak khiamat Seorang Dari Kabilah tercetuk Datang dan Menyentuh Berbayat Dengan Menyentuh tangan Sang Rasul itu Begitu api tidak melalap Lalu dia katakan Masih ada yang Masih ada Masih ada yang khiamat Sekarang tidak cukup Satu kabilah Tidak cukup satu orang Sekarang satu kabilah Ayo Jadi Datang dua orang Tiga orang berbayat Kepada Nabi itu Ternyata api masih belum melalap Akhirnya Nabi mengatakan Masih ada khiamat Tidak mungkin tidak dilalap Tidak mungkin tidak dilalap oleh api Akhirnya Mereka Membawa Mas sebesar Kepala Sapi Nabi Nabi meletakkan Mas itu Lalu datanglah api Dan Api itu melalap Mas Maka Tidaklah halal Pampasan perang itu Sebelum kita Sebelum Rasul S.A.W Harta pampasan itu Harta pampasan perang itu Tidak halal Dia harus diletakkan Di lapangan Sampai dilalap oleh api Tanda Jihad dia Jihad mereka Diterima oleh Allah S.A.W Ya Kemudian Allah Menghalangkan untuk kita Pampasan perang itu Ketika Allah Melihat Kelemahan kita Lalu Allah Menghalalkan Ghanimah itu Hadisnya Diratkan oleh Bukhari Dan Muslim Dari Satu Jatuh Fokus Dari Hadis ini Adalah Tentang Kejujuran Dalam Satu Pasukan Perang Kalau perangnya Mau diterima Semuanya harus Jujur Ini dulu nih Semuanya harus Jujur Kenapa? Karena tanda Diterimanya perang Pampasan perangnya Harus dilarap api Satu saja Tidak jujur Tidak diterima Jihadnya Tidak diterima Jadi harus jujur Maka Begitu Mereka Selesai perang Begitu Mereka Selesai perang Pampasan perang itu Ditaruh Di lapangan Tapi api datang Api tidak mau melalap Maka Sang Nabi Mengatakan Eh Ini Berarti ada yang Kianat ini Ada yang menyembunyikan Pampasan perang Ayo Setiap Kabila Untuk satu orang Untuk berbea Dua orang Tiga orang Yang Menyentuh tangan Sang Nabi itu Untuk berbea Tetap saja api Tidak melalap Api tidak datang Akhirnya Nabi mengatakan Ah ini masih ada Kianat Datang Orang-orang Dari Pasukan Nabi itu Membawa Satu Emas Sebesar Kepala sapi Diletakkan Baru Dilalap Nah Itu Tanda Jihad mereka Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Kasih komentar Apa katanya Harta Pampasan Perang Sebelum Kita Itu Tidak Dihalalkan Alayhi wasallam Lalu Datanglah Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Allah Memberikan Keistimewaan Apa itu Harta Pampasan Perang Dihalalkan Buat Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Dan umatnya Karena Allah Melihat Lemahnya Umat Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Tapi ini Pampasan Perang Bukan Amanah Berbeda Mana Yang disebut Amanah Jadi Presiden Itu Amanah Maka Kekuasaan Yang Ada Padanya Itu Bukan Pampasan Perang Maka Tidak Daya Untuk Dibagi Seperti Pampasan Perang Itu Amanah Semua Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Ingatkan Satu Negara Akan Tidak Aman Tidak Tenang Apabila Amanat Dianggap Pampasan Perang Itu 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 Intinya Tapi Di sana Ada Lagi Apa Itu Seorang Pemimpin Harus Melihat Harus Bijaksana Melihat Bawahannya Melihat Rakyatnya Jangan Dipukul Rata Semua Harus Memulai Kewajiban Sesuai Standar Di sana Ada Orang-orang Yang Tidak Bisa Memulai Kewajiban Karena Kondisinya Ini Perang Itu Satu Hal Yang Penting Sekali Untuk Mempertahankan Keamanan Wilayah Untuk Mempertahankan Kesejahteraan Rakyatnya Kalau Tidak Tidak Bisa Mempertahankan Keamanan Wilayah Nanti Dijajah Tapi Tapi Pemimpin Itu Harus Harus Bijaksana Seperti Nabi Ini Tidak Boleh Ikut Perang Siapa Saja Yang Punya Istri Dia Ingin Melaksanakan Hajatnya Tapi Belum Melaksanakan Hajatnya Jangan Ikut Perang Satu Terus Yang Kedua Jangan Ikut Perang Orang Yang Sedang Membangun Rumah Tapi Belum Dikasih Atap Sampai Sempurna Dulu Membangun Rumah Terus Yang Ketiga Orang Punya Binatang Ternak Dia Menunggu Binatang Ternak Itu Melahirkan Jangan Ikut Tera Jadi Bijaksana Bijaksana Itu Seorang Nabi Kalau Rasul Sallallahu Ani Wasallam Kasih Contoh Kepada Kita Apa Katanya Apabila Kamu Menjadi Imam Maka Ringankan Solat Jangan Panjang Panjang Kenapa Karena Di antara Mereka Itu Ada Orang Yang Lemah Orang Tua Anak Anak Ada Juga Orang Yang Sakit Dan Orang Yang Sedang Mendesak Waktunya Punya Kebutuhan Penting Yang Apabila Solatnya Dipanjangkan Itu Akan Bikin Tidak Tenang Orang Yang Punya Hajar Boleh Boleh Jadi Misalnya Ketinggalan Kesempatan Dan Terus Gitu Jadi Mesti Bijaksana Jadi Seorang pemimpin Harus Dalam Segala Kebijakannya Itu Harus Melihat Rakyatnya Atau Masyarakatnya Atau Bawahannya Atau Pekerjanya Yang 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 Paling Lemah Itu Yang Harus Dilihat Harus Jadi Standar Bukan Orang Yang Paling Kuat Kalau Orang Yang Kuat Nanti Yang Paling Lemah Tidak Bisa Mengikuti Karena Harus Diperhatikan Kalau Yang Lemah Itu Bisa Mengikuti Maka Yang Tidak Lemah Akan Lebih Bisa Mengikuti Aturan Yang Ditentukan Oleh Itu Pertama Terus Yang Kedua Seorang Pemimpin Itu Harus Yakin Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Apa Yang Dilaksanakannya Apabila Dia Yakin Maka Doanya Itu Bisa Dikabul Dikabul Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Karena Dia Dikerintah Oleh Allah Maka Apa Yang Dia Minta Mesti Dikasih Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Lupa Berdoa Jadi Pimpinannya Doa Yang Banyak Demi Kemasalahan Masyarakatnya Baik As-Sanis An-Abi Khalid Hakim Ibn Hizam Dari Abu Khalid Hakim Ibn Hizam Radiyallahu Anhu Kala Iya Mengatakan Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Al-Bay'ani Bil-Khiyar Dua 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 orang Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Bil Khiyar Ada Di Beri Kesempatan Untuk Memilih Malam Yata Farroko Selagi Keduanya Belum Berpisah Kalau Jadi antara Penjual Dengan Pembeli Itu ada Momen Yang disebut Khiyar Di mana Dia bisa memilih Untuk Meneruskan Jual Belinya Atau Tidak Meneruskannya Jadi selama Masih ada Tawar-menawar Dia bisa Bisa Melakukan Khiyar Selama Belum Berpisah Bisa Masih Bisa Melakukan Khiyar Tapi Kalau Sudah Berpisah Sudah Berpisah Dia sudah Beli Sudah Tidak ada Khiyar Naga Sudah Beli Sudah Jadi Tiba-tiba Sudah Jadi Sampai Rumah Dia Atakan Bang Ini Barangnya Rusak Padahal Tadinya Tidak Rusak Fain Sadaqah Maka Apabila Keduanya Jujur Wabayyana Dan Keduanya Menerangkan Burikalah Maka Pasti Akan Diberkahi Untuk Keduanya Dalam Jual Beli Mereka Berdua Dan Keduanya Menyembunyikan Dan Keduanya Berdusta Muka Maka Akan Dihapus Berkah Transaksi Jual Beli Keduanya Itu Yang Yang Dice Jujur Ya Orang Jualan Mobil 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 Bekas Dia Harus Mengetahui Seluk Beluk Mobil Bekas Itu Dia Harus Katakan Ini Bang Mobil Ini Harganya Memang 35 Juta Yang Murah Tapi Ini Ada Kerusakan Disini 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 Ini Kerusakan Kerusakannya Saya Perlihatkan Diterangkan Dengan Jelas Ini Harganya 35 Juta Bang Tapi Kalau Mau Diberesin Dengan Dengan Under deal Yang Baru Di Empat Yang Rusak Ini Abang Mesti Bayar Ini Harganya Sekian Kompos Kirimnya Dari Pusatnya Sekian Jadi Abang Bayar Sekian Dengan Bekelnya Jadi Mesti Terus Terang Itu Namanya Terus Terang Dan Menjelaskan Sang Pembelinya Dan Mahal Sekali Di Dealer Sana Murah Yang Kayak Gini Mungkin Sampai 35 Kali 25 Padahal Dia Tidak Pernah Di Kedek Kesana Atau Ketanah Abang Berapa Abang Ini Saya Untuk Jual Untuk Jual Lagi Bang Padahal Bukan Untuk Jual Lagi Itu Namanya Bohong Orang Jual Beli Orang Jual Barang Harus Menerangkan Cacat Yang Ada Pada Barang Ini Kalau Dia Terangkan Cacatnya Maka Akan Diberkah Jangan Disembunyikan Jangan Disembunyikan Sebab Kalau Disembunyikan Nanti Tidak Berkah Dapat Duit Banyak Tapi Dikasih Sakit 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 Keluarganya Kan Gak Enak Gak Berkah Muttafakun Alay Hadithnya Diratkan oleh Bukhari Dan Jadi Mau Berkah Jujur Mau Berkah Terus Terang Orang Kalau Jujur Itu Enak Bisa Berterus Terang Tapi Kalau Berdusa Boro Terus Terang Ya Akan Berusaha Membila Diri Terus Padahal Keliru Padahal Salah Sampai Disini Hadith Tentang Apa Hadith Tentang Kejujuran Betapa Penting Kejujuran Sekarang Kita Masuk Di Bab Yang Kita Nantikan Ini Namanya Bab Tentang Murakobah Apa sih Murakobah Murakobah Itu Selalu Merasa Di Awas Awasi Oleh Allah Subhanahu Apa Murakobah Murakobah Itu Pengawasan Allah Subhanahu Ya Itu Harus Kita Fahami Bahwa Kita Ini Dibikin Oleh Allah Dengan Sistem Yang Sangat Yang Sangat Kuat Sistem Yang Sangat Sempurna Sistem Apa Itu Semua Semua Keadaan Dalam Diri Kita Ada Sistem Di Luar Diri Kita Ada Sistem Yang Berkaitan Dengan Diri Kita Kita Tidak Berdiri Sendirian Kita Ada Mencatatnya Melekat Terus Tubuh Kita Menyimpan Data Kita Sendiri Mata Kita Menyimpan Data Telinga Kita Menyimpan Data Disimpan Di Otak Disimpan Di Hati Dan Ternyata Kulit Juga Merkam Apa Apa Yang Kita Berbuat Kulit Ini Juga Menyimpan Data Oleh Karena Kulit Besok Akan Dimintai Pertanggungjawaban Oleh Allah S.W.T Kulit Akan Berbicara Baik Kita Sudah Lewat Itu Tentang Kulit Itu Bagaimana Berbicara Menjadi Saksi Yang Memberatkan Orang Orang Yang Berbuat Mahasiat Kalau Allah S.W.T Berfirman Alladhi Yaraka Hina Taku Dialah Allah Yang Melihat Kamu Ketika Kamu Berdiri Ketika Kamu Solat Ini Kan Ayat Untuk Nabi Apakah Kalau Kita Solat Juga Allah Lihat Ya Iyalah Sama Saja Itu Yang Dikatakan Al-Ibrotu Bi'umumin Lafzila Bikhusus Saba Yang Dijadikan Idrah Yang Dijadikan Sebagai Patokan Itu Keumuman Makna Atau Cakupan Makna Lafaz Itu La Bikhusus Saba Tidak Khususnya Saba Wa Taqallubaka Fis Sajidin Dan Apa Apa Taqallub Kegelisahan Kamu Pada Orang-orang Yang Sujud Ini Berkenaan Dengan Apa Ini Berkenaan Dengan Kibat Kalau Tidak Salah Saya Belum Pelajarin Ya Rasul Sallallahu Sallam Itu Ada Dalam Surah Al-Baqarah Ayat Ayat Semisal Ini Sunguh Kami Telah Menihat Bulat Balik Wajahmu Ditengadahkan Kelagi Jadi Falan Walyannaka Qiblatan Tardoh Ya Maka Kami Pasti Akan Palingkan Kamu Ke Qiblat Yang Kamu Sukai Itu Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Ada Malu Meminta Kepada Allah Berat Mulutnya Untuk Meminta Kepada Allah Salah Satunya Apa Salah Satunya Itu Pengen Qiblatnya Dipindah Dari Masjid Al-Aqsa Ke Masjid Al-Haram Gak Minta Rasul Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Sampai Akhirnya Allah Katakan Kami Melihat Bagaimana Kamu Itu Gelisah Ingin Sekali Qiblat Dipindah Ke Masjid Al-Haram Dari Masjid Al-Aqsa Nanti Ada Saatnya Kamu Akan Kami Perintahkan Untuk Berpindah Qiblat Ke Masjid Al-Haram Baik Jadi Allah Melihat Allah Melihat Terkadang Orang Hatinya Terasa Sakit Sekali Karena Disakiti Oleh Orang Lain Sakit Sekali Mau Berdoa Kepada Allah Takut Salah Takut Takut Kita Sendiri Yang Salah Jadi Dia Tidak Berdoa Khawatir Dia khawatir Padahal Dia dalam Posisi Benar Tapi khawatir Dia salah Jadi Dia Diam Saja Allah Melihat Allah Melihat Apa Yang Ada Di Dalam Hatinya Suara Suara Hatinya Allah Melihat Allah Mendengar Ya Samanya Ada orang Yang hatinya Ngomongnya Enggak Beres Juga Sama Allah Juga Tahu Allah Melihat Allah Mendengar Begitu Ya Nih hati Ini Kamu Ngomong Terus Jadi Kita Mesti Berhati Hati Betul Ya Karena Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui Wa Kala Ta'ala Wahua Ma'akum Aina Ma'akum Wahua Dan Dia Ma'akum Bersama Kalian Aina Ma'akum Dimanapun Kalian Berada Lihat Jadi Mana Ada Allah Tidak Tahu Oh Kalau Begitu Allah Banyak Ya Enggak Bukan Allah Banyak Pengetahuan Allah Itu Canggih Luar Jasa Enggak Tanpa Batas Pengetahuan Allah Allah Yang Sebegitu Jauhnya Bagi Kita Tapi Kita Sangat Dekat Sekali Bagi Allah Nah Kedekatan Allah Itu Dengan Kita Kita Harus Merasakannya Oh Katanya Allah Sangat Jauh Sekali Ya Itu Karena Kita Berpikir Dengan Otak Kita Jauh Sekali Allah Ya Tapi Allah Itu Dekat Dengan Kita Allah Katakan Kami Lebih Dekat Kepadanya Daripada Urat Nadi Uduh Dekat Sekali Urat Nadi Di mana Urat Nadi Dekat Dengan Kita Allah Lebih Dekat Daripada Urat Nadi Baik Sesungguhnya Allah Tidak Tersembunyi Baginya Sesuatu Nggak ada Bagi Allah Yang Tersembunyi Baik Sesuatu Itu Di bumi Maupun Di langit Nggak ada Yang Tersembunyi Bagi Allah Semuanya Terlihat Jadi Dasyat Sekali Allah Itu Samahan Dasyat Luar Biasa Ya Nggak bisa Diukur Nggak bisa Diukur Dengan Dengan Makhluk Allah Karena Allah Memang Berbeda Dengan Makhluk Sesungguhnya Tuhanmu Benar-benar Sangat Melihat Maha Melihat Maha Maha Memandang Allah Mengetahui Khianatnya Mata-mata Mata ini kan Suka khianat Ini nggak Jujur Matanya Siapa Semua Kenapa Kok bilang Semua Itu yang Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Katakan Tidak Tidak Bisa Tidak Semua Orang Pasti Akan Melakukan Perzinaan Mata Berzina Tangan Berzina Kaki Berzina Sampai Akhirnya Sampai Akhirnya Dibenarkan Oleh Farjin Akan Pasti ada Maksiat-maksiat Berupa Maksiatnya Mata Itu Namanya Khianatnya Mata Allah Allah Tahu Dan Apa Yang Disembunyikan Di Dalam Hati Allah Tahu Allah Tahu Karena Allah Tahu Apa Kewajiban Kita Kewajiban Kita Menjaga Sopan Santun Di Hadapan Allah Apa Yang Saya Katakan Kita Kepada Allah Kita Mesti Pamer Pamer Dalam Apa Waktu Ibadah Kita Pamer Allah Saya Ber Ibadah Salah Satunya Pamer Isi hati Kita Bisa Itu Yang Harus Kita Latih Pamer Isi hati Kita Itu Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Katakan Ajak Bicara Hati Kalian Dengan La Ilaha Illallah Perbaharui Iman Kalian Dengan La Ilaha Illallah Jadi Kalau Hatinya Zikir Terus Enak Dilihat Dilihat Oleh Allah Itu Waduh Ini Orang Zikir Terus Allah Suka Kalau Disanjung Allah Suka Kalau Dipuji Nah Sukanya Allah Itu Adalah Ridha Allah Kalau Allah Ridha Apa Yang Akan Terjadi Kepada Hambanya Yang Diredui Oleh Allah Adalah Sesuatu Yang Penuh Baik Ini Hadis Panjang Kita Akan Lihat Hadis Yang Panjang Semoga Allah Meridha Kala Iyam Mengatakan Bainama Nahnu Julusun Indah Rasulillah Ketika Kami Bapak Ibu Kita Kan Belajar Metode Granada Sambil Ini kan Saya Pelihatkan Tulisannya Supaya Kita Sambil Belajar Bareng Ini kan Bukan Cerama Ini Pengajian Bainama Ketika Nahnu Kami Julusun Duduk Duduk Indah Rasulillah Disamping Rasulullah S.A.W Zatayamin Pada Suatu Hari Idh Tola'a Tiba-tiba Muncul Tola'a Itu artinya Terlebih Tapi orang-orang Ada pengaturan Hidama Aratu An Ugleq Hadal Hadal Jihaz Idh Ra'ituka Tani'an Ketika Saya Mau Tutup Laptop Ini Saya Melihat Kamu Itu Muncul Muncul Dimana Muncul Di Facebook Muncul Di Instagram Muncul Di Media Media Sosial Muncul Di Whatsapp Anta Talik Kamu Muncul Oke Idh Tola'a Alaina Tiba-tiba Muncul Di Tengah-tengah Kita Rojul Seorang Lelaki Shadi Dubai Aditya Yang Sangat Putih Pakai Shadi Dusawa Aditya Yang Sangat Hitam Rambutnya La Yura Alayhi Atarus Safar La Yura Ini kan Aneh Tidak Terlihat Atasnya Atarus Safar Bekas Perjalanan Jawa Walai Jadi Bersentuhan Dekat Sekali Belum Ada Orang Yang Berani Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Melakukan Hal Seperti Terlihat Ia Letakkan Dua Telapak Tangannya Di Atas Dua Dua Pahanya Pahadiyah Niri Bukan Pahadiyah Rasul Fakadiyah Rasul Rasul Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Lalu Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Al-Islamu Antash Hadha La Ilaha Ilallah Islam itu Kamu bersaksi An Bahwasannya Al-Islam Islam itu Antash Hadha Bahwa Kau bersaksi An Bahwasannya La Ilaha Ilallah Tidak Ada Yang Berhak Disembah Kecuali Allah Wa Anna Muhammad Rasul Allah Dan Bahwa Muhammad Adalah Utusan Allah Kamu Mendirikan Sholat Kamu Menunaikan Zakat Kamu Kuasa Bulan Ramadan Dan Kamu Mengunjungi Baitullah Kamu Haji Di Baitullah Ini Tata Ilahi Sabina Jika Kamu Mampu Jalannya Untuk Haji Kala Sadahtan Lalu Dia Katakan Sadahtan Benar Kamu Benar Tepat Fa Ajibna Lahu Lalu Kami Merasa Merasa Akhirat Kepada Dia Tanya Kepada Nabi Muhammad Tapi Dia Mengatakan Nabi Muhammad Benar Kamu Benar Dan Dia Membenarkannya Kala Fahbirni Anu Iman Kalau Begitu Kasih Tahu Kepadaku Tentang Iman Iman Itu Adalah Kamu Percaya Kamu Beriman Kepada Allah Dan Kamu Beriman Kepada Takdir Baiknya Takdir Maupun Buruhnya Takdir Lalu Dia Katakan Kamu Kamu Benar Kala Fahbirni Anin Ihsan Maka Beritakanlah Kepadaku Tentang Ihsan Kala Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Menjawab Anta Agud Allah Ka Anna Katara Ihsan Itu Kamu Beribadah Kepada Kamu Melihatnya Maka Maka Seguhnya Dia Melihatmu Kala Fahbirni Anissa Coba Beritakan Kepadaku Tentang Hari Kiamat Kala Rasul Menjawab Mal Mas'ulu Anha Di A'lama Min As-sail Yang Ditanya Tentang Hari Kiamat Tidaklah Lebih Mengetahui Daripada Yang Bertanya Kala Dia Katakan Fahbirni An Amarat Kalau Begitu Kasih Tau Kepada Saya Tentang Tanda Tandanya Kana Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersyabda Antalid Al-amatu Rabbataha Akan Seorang Hamba Sahaya Melahirkan Tuhannya Rabbataha Melahirkan Anak Perempuan Yang Menjadi Tuhannya Artinya Apa Arti Secara Harfiahnya Itu Akan Terjadi Banyak Peperangan Lalu Banyak Perempuan Yang Menjadi Tawanan Perang Dijadikan Hamba Sahaya Dijadikan Hamba Sahaya Nanti Dia Digauli Oleh Said Terus Melahirkan Anak Perempuan Anak Perempuan Ini Ikut Bapaknya Bapaknya Yang Merdeka Anaknya Merdeka Ibunya Tidak Merdeka Jadi Ibunya Budak Anaknya Jadi Jadi Tuannya Tuh Begitu Maka Di dalam Islam Di dalam Islam Tidak Boleh Orang Merdeka Menikahi Budak Kalau Mau Budaknya Dimerdekakan Dulu Memerdekanya Sebagai Maharnya Sebagai Mas Kawinnya Supaya Anaknya Merdeka Ibunya Merdeka Kan Gak Enak Anaknya Merdeka Ibunya Jadi Hamba Sahaya Begitu Ya Itu antara Hukumnya Perhamba Sahaya Dalam Islam Kalau Ternyata Digauli Tanpa Pernikahan Dan Allah Menghalalkan Itu ya Seorang Tuan Seorang Tuan Untuk Seorang Tuan Menggauli Hamba Sahaya Seperti Menghalalkan Pernikahan Sama Nanti Kalau Tuhannya Meninggal Ya Meninggalnya Dia Itu berarti Merdekanya Hamba Sahaya Begitu Kalau Sudah Digauli Hamba Sahaya Itu Tidak Bisa Dicerai Kayak Istri Jadi Sangat Dihormati Dan Dijaga Sekali Hak-haknya Oleh Allah Dan Kamu Akan Melihat Orang Yang Hufat Hufat Itu Nyeker Tidak Pakai Sendal Orang-orang Kelanjam Al-alata Yang Miskin Para Penggembala Kambing Mereka Berlomba-lomba Dalam Berlomba-lomba Dalam Tingginya Bangunan Antara Lain Jadi Orang-orang Kampung Pinggir Hutan Itu Rumahnya Mentereng Mentereng Sendal Saja Gak Punya Maksudnya Bukan Sendal Gak Punya Ya Begitu Pengennya Kehidupannya Kembali Pada Masa Purba Dimana Tidak Ada Pakaian Gak 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 Bagaimana Orang Miskin Itu Bisa Saring berlomba-lomba dalam tingginya bangunan itu. Ya memang sebenarnya asalnya miskin. Penggembala kambing. Akan terjadi. Akan terjadi hal semestinya. Seperti ini. Dan sudah terjadi. Kemudian laki-laki tadi pergi. Kata Umar bin Khatab. Lalu kita tinggal beberapa saat. Suma kemudian Rasulullah berkata. Ya Umar. Tahukah kamu siapa tadi yang bertanya? Saya katakan. Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Sesungguhnya dia adalah Jibril. Menjelma menjadi manusia. Atakum yu'allimukum dinakum. Datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Roh muslim hadithnya diratkan oleh Imam Muslim. Hadithnya panjang ya. Padahal mau memberitakan apa? Mau memberitakan tentang murahqabah. hadith ini hadith ini berbicara tentang rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Hadith besar. Kenapa sih Imam Nawawi tidak potong saja itu dari dari alihsan. Kan judulnya murahqabah. karena pertama ya, paling bagus hadith itu disuguhkan secara utuh. Ya. Yang kedua, orang tidak akan mengerti ihsan kalau tidak mengerti Islam dan iman. Ihsan itu tingkatan diatasnya iman. Orang Islam belum tentu sudah beriman. Tapi kalau orang beriman belum tentu ihsan. Maka kita sudah Islam, kita harus mantapkan iman kita. Iman itu akan ditanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Tidak ada orang yang imannya bisa kuat tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk memperkuat iman para sahabatnya. Dengan apa? Dengan ta'alim. Ya. Ta'alim itu akan mengangkat peradaban manusia, peradaban orang-orang yang ikut ta'alimnya. Pengajian itu akan memberi bekal ilmu kepada mereka yang ngaji. Nah, ilmu itu akan memperkuat iman. Nah, kalau imannya sudah bagus, itu mesti ningkat. Ningkat kemana tuh? Ningkat ke ihsan. Nah, tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW, ihsan itu mengkauh beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa, kita memasang mental kita seperti itu, ya paling tidak kita mesti faham Allah itu selalu melihat kita. Itu ya. Baru setelah itu, Jibril bertanya tentang apa? Bertanya tentang hari kiamat. Apa jawab Rasul? Mal mas'ulu anha di'a'lami minasai. Yang ditanya tentang kiamat, tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jadi, Jibril turun ke pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, kasih tahu padaku tentang tanda-tandanya hari kiamat. Apa katanya? Satu ya. Akan ada perempuan, hamba sahaya, yang melahirkan putrinya yang merdeka. Hamba sahaya melahirkan putri yang merdeka. Anaknya merdeka, ibunya tidak merdeka. Artinya apa? Artinya akan terjadi banyak peperangan di mana wanita-wanita akan dijadikan akan dijadikan hamba sahaya. Kalau kan ada ada tawanan perang kan? Jadi tawanan perang itu perhamba sahayaan itu dalam Islam harus dari pintu perang. Perang antara orang Islam dengan orang kafir. Orang Islam dengan Islam tidak bisa. Tidak bisa tawanannya itu dijadikan hamba sahaya yang memboleh. Begitu ya, dari pintu perang. Nanti kalau kalau sudah punya tawanan perang, panglima perang akan musyawarahkan itu dengan para prajuritnya. Ini mau dikemanakan ini tawanan perang, Kalau kita juga ada jenderal kita, tentara kita, prajurit kita yang ada di pihak musuh, ditawan gitu. Ya, tuker tawanan. Tuker tawanan. Nah, kalau kita tidak ada yang ditawan di sana, ditahan di sana, di pihak musuh, maka kita bisa minta tebusan. Ini nih, ditebus nih, satu orang satu triliun misalnya. Nanti uangnya bisa untuk beli persenjataan. Itu yang kedua ya. yang ketiga, kalau orang yang ditawan ini, orang yang bisa mengatur strategi perang dari balik jeruji, ya dibunuh saja. Karena berbahaya. Misalnya, kalau dulu Indonesia itu punya tawanan perang namanya Sarana Gusmau. Nah, itu dia dari balik jeruji bisa bangkitkan amarah rakyat timur-timur saat itu. bisa bangkitkan peperangan melawan TNI. Kalau dalam negara Islam itu, itu sudah di penggalehernya saja kayak gitu. Nah, kalau untuk ditebus juga enggak laku. Terus ditawan, kalau ditawan, itu juga mereka bisa melakukan banyak hal di penjara itu. Dan itu akan memberatkan biaya negara. Jadi, bagaimana tuh? Nanti ditawarkan siapa yang mau sanggup untuk dipasrai satu hamba sahaya. Kenapa? Karena tidak tidak ringan orang punya hamba sahaya. Hamba sahaya itu bisa membunuh juga. Jadi, tidak semua orang bisa punya hamba sahaya. Tidak semua orang siap untuk menerima hamba sahaya. Apakah meskipun perempuan? Meskipun hamba sahayanya perempuan, enggak ringan juga. Dia juga bisa membunuh anak kita dengan segala resikonya. Maka orang-orang yang kuat biasanya yang siap untuk punya hamba sahaya. Kuat dalam banyak hal. terutama dari segi keamanan. Kayak umu waropah itu mati, dicekik oleh hamba sahayanya. Gitu ya. Baik. Jadi, itu tentang perhamba sahayanya, aturan-aturannya. Nanti kalau dia sudah jadi hamba sahaya, dia dihalalkan oleh Allah untuk digauli oleh Tuhan. Tanpa harus dinikahinya. jadi perhamba sahayaan itu adalah juga satu pintu untuk penghalalan hubungan. Gitu ya. Seperti Allah menghalalkan istri kita dengan pernikahan, ini Allah menghalalkan hamba sahayaan kita dengan perhamba sahayaan. Gitu ya. Apakah tetap berlaku hukum itu? Hukum itu tetap berlaku. Kalau disepakati oleh misalnya hukum internasional bahwa tidak ada perbudakan, orang Islam juga sepakat, ya kesepakatan itu harus ditaati secara bersama. Gitu. Karena sudah disepakati. Baik. terus tentang orang-orang miskin, orang-orang tenanjang, tidak pakai sendang, ya para penggambara kambing nanti satu ketika akan berlomba-lomba dalam kemegahan bangunan. Ya sudah terjadi sekarang. Bapak Ibu bisa melihat di dekat-dekat hutan banyak rumah-rumah yang bergaya sepanyolan rumah-rumah yang bagus. Ya orang-orang telanjangnya, orang-orang yang nyekernya, ya banyak terjadi. Jangan kita lihat orang-orang yang dipengajian, dipengajian oleh orang baik-baik semua. Tanda-tanda kiamat sebagian besar sudah ada ya. Tapi yang besar-besarnya belum, seperti Dukon belum lah. Masih lama. Matahari padam belum lah. Ya masih 5 miliar tahun lagi. Kurang lebihnya ya kalau melihat persediaan bahan bakar yang ada dalam matahari. Kecuali dia dipadamkan sebelum selesai, sebelum habis bahan bakar. saya kira itu yang bisa disampaikan untuk kajian hari ini. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.